Musisi Rido Roma bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi khusus hari raya di lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Senin Sore. Putra Raja Dangdut Roma Irama ini akhirnya bebas setelah menjalani masa hukuman selama 16 bulan. Rido mengaku mendapat pembinaan yang baik dari petugas selama di dalam lapas. Pada hari kebebasannya ini, ia harus menjalani wajib lapor ke Balai Permasyarakatan Jakarta Timur. Selanjutnya, ia akan dilimpahkan ke Balai Permasyarakatan Bogor. Rido mengaku hal pertama yang akan ia lakukan setelah bebas adalah melepas rindu dengan keluarga di rumah. Rido juga berencana akan kembali ke dunia musik. Alhamdulillah, di hari raya ini saya mendapatkan kabar. Saya bisa kembali bersama keluarga, berkumpul. Saya ingin mengucapkan, mohon maaf bahwa senyata salah-salah, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terus-terusannya kepada Pak Tulin, selalu jajaran, telah menerima saya dengan baik di sini, memberikan pembinaan. Sementara kalapas Cipinang, Tony Nainggolan menyatakan, SK Pembebasan Bersyarat Rido Roma telah direvisi dan baru selesai di proses Senin siang. Sebelum direvisi, Rido Roma dijadwalkan bebas pada 5 Mei 2022. Sebelumnya, Rido Roma menjadi warga binaan lapas kelas 1 Cipinang atas kasus narkoba dan difonis hukuman 2 tahun penjara.